Pengurus Dharma Wanita Persatuan Aceh bersama Dharma Wanita Persatuan 23 Kabupaten Kota Aceh kembali menggelar Rapat Kerja Daerah Tahunan di kantor DWP Aceh Senin 22 November 2021. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua DWP Aceh, Safrida Yuliani. Dalam kesempatan tersebut, Safrida juga memaparkan sejumlah kegiatan kerja yang telah dilaksanakan DWP Aceh dan DWP Kabupaten Kota sepanjang tahun 2021. Safrida merincikan, di bidang organisasi pihaknya telah mengadakan sejumlah rapat pengurus untuk membahas program kerja organisasi. Selama tahun ini, kata dia, telah dilaksanakan pengukuhan 45 DWP SKPA serta 4 DWP Vertikal. Selain itu, DWP Aceh juga mengukuhkan secara langsung DWP Kabupaten Kota. Kemudian di bidang pendidikan, DWP Aceh melaksanakan sejumlah program peningkatan pengetahuan dan wawasan anggota. Selanjutnya, ada juga penyuluhan kesehatan tentang penyakit menular dan demo membuat aneka makanan sehat bersama tim Mandira Bima, Surabaya. Di bidang sosial budaya, DWP Aceh rutin menggelar pengajian pada hari Kamis, senam sehat setiap hari Jumat, mengunjungi dan memberi bantuan kepada anggota yang melahirkan maupun sakit, dan sejumlah kegiatan lainnya sebut Safrida. Lebih lanjut, Safrida melaporkan sejumlah kegiatan yang akan diadakan dalam waktu dekat dari tanggal 23 November sampai dengan 9 Desember 2021 dalam rangka memperingati HUD DWP adalah seminar kewirausahaan, donor darah, lomba pusana etnik Aceh, sepeda santai, baksos operasi bibir sumbing, dan puncak peringatan HUD DWP ke-22.